Intro Saudara-saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas kebab 24 ayat 13-35 Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia Yesus berkata kepada mereka Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka Apakah itu? Jawab mereka Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat yang mengatakan bahwa ia hidup Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu Tetapi dia tidak mereka lihat Lalu ia berkata kepada mereka Hai kamu orang bodoh Betapa lambannya hatimu Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi Mereka mendekati kampung yang mereka tuju Lalu ia berbuat seolah-olah mendak meneruskan perjalanannya Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya Tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka Waktu ia duduk makan dengan mereka Ia mengambil roti mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka Kata mereka seorang kepada yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Jerusalem Disitu mereka mendapati kesebelas murid itu Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka Kata mereka itu Sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri kepada Simon Lalu kedua orang itu pun menceritakan Apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenal dia Pada waktu ia memecah-mecahkan roti Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran Warta Kabar Suka Cita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Penampakan Yesus kepada para murid Dalam perjalanan ke Emmaus Menanggapi kerinduan hati kita yang memilukan Untuk memahami penderitaan Yesus Yesus bertemu dengan kedua temannya Dalam pengalaman yang sama Tentang ketakutan dan kurangnya iman Membahas bagaimana kematian Yesus Dan skandal salib telah membunuh harapan Di dalam diri mereka Saudara-saudari terkasih Situasi ini adalah situasi yang akrab Bagi komunitas Kristen awal yang dianiaya Dan juga kesulitan dari banyak orang hari ini Yesus mendekati mereka dan berjalan di sisi mereka Yesus mendengarkan percakapan mereka dan bertanya Apa yang kalian bicarakan sambil berjalan Mereka mengatakan bahwa kami berharap Bahwa Yesus akan menjadi orang yang menegus Israel Saudara-saudari terkasih Mengikuti teladan Yesus kita perlu dekat dengan jiwa-jiwa yang menderita di jalan kita Dan belajar mendengarkan kenyataan mereka Di setiap waktu dan di setiap tempat Tuhan mendekat kepada manusia Di setiap tempat dan setiap saat Yesus datang dengan diam-diam mendekat Dan dengan sabar menunggu kita untuk menyambutnya Hal ini adalah pengalaman yang kita inginkan setiap kali kita berdoa Kita mungkin sedikit putus asa dan membutuhkan ilham ilahinya Ketika kita membagikan apa yang ada di hati kita Yesus mendengarkan Kemudian secara bertahap dan lembut Yesus menjelaskannya Ketika Yesus menarik kita ke sabdanya Sebuah baris dari kitab suci menjadi hidup Dan mengungkapkan sebongkah pemahaman Penghiburan dan bimbingan Saudara-saudari Hati kita menjadi lebih ringan Bahkan mulai membara dengan semangat dan gairah Waktu yang dihabiskan bersama Tuhan tidak pernah sia-sia Hal itu memungkinkan persahabatan kita tumbuh Di akhir doa Terkadang kita merasa sulit untuk pergi Tinggallah bersamaku Tuhan Dalam adegan Emmaus kita merenungkan Betapa Yesus tidak hanya ingin menghabiskan waktu bersama kita Tetapi juga ingin tetap bersama kita Yesus memberi kita bukan hanya roti biasa Tetapi dirinya sendiri Jauh dilubuk hati kita yang misterius itu Kita dipelihara dan diperkuat Dengan makanan untuk perjalanan hidup Yang kita butuhkan hanyalah keterbukaan hati untuk menerima Yesus Puas dan dikuatkan oleh sabdanya dan ekaristi Kedua murid itu dengan berani kembali ke jalan menuju Yerusalem Mereka tahu bahwa kekuatan yang sama yang telah membunuh harapan mereka masih ada Tetapi yang lainnya telah berubah Yesus hidup di dalam diri mereka Mereka dibangkitkan Ketakutan, ketidakpercayaan, dan keputus asaan Melebur menjadi iman, harapan, dan semangat Mereka benar-benar hidup Saudara-saudari Marilah kita berbicara kepada Yesus Tentang bagaimana kabar baik Tentang kebangkitannya Memberi kita pengalaman hidup yang berkelimpahan Tuhan Yesus memerkati Dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda-Mu angka resaku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan